Intro Halo semuanya kembali lagi bersama saya Kletos disini Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai support di formasi Dan hero yang menurut saya cukup bagus digunakan di support tersebut Tapi hero yang saya miliki ya teman-teman Karena saya belum begitu banyak punya hero Tapi ini mungkin salah satu opsi buat teman-teman mencari hero support Gak usah berlama-lama lagi kita langsung lihat di formasi Kita bahas pertama mengenai formasi dulu Disini formasi itu dia memiliki support-support yang berbeda-beda Ada yang punya 1, 2, 3, 4, dan 5 Nah itu teman-teman juga bisa cari formasi Kita lihat disini yang saya pakai ini ada formasi yang saya beli di guild Formasi yang saya beli di guild ya Jadi lain-lainnya ini ada berbagai formasi yang teman-teman bisa beli nih Ini banyak yang belum saya Ini ada yang 1, ada yang 3, ada yang 2 tadi Terus makin bawah itu makin banyak nih 4, 5, nah ini yang paling banyak itu adalah 5 Ini yang paling banyak teman-teman 5 Nah ini formasi dapat dari mana aja Yang pertama ya jelas tadi yang saya udah Kasih tau ke teman-teman dari guild Nih kita lihat dari guild dulu pertama Formasi teman-teman bisa beli dari guild Tapi ya yang tadi itu cuma dapat Dua, dua support Cuma dapat dua support tambahan Teman-teman bisa beli dari guild ini Saya tunjukin di guild saya Set Nah ini purses Nah disini Ini kebuka ketika guild yang di purses ini tuh Level Bentar saya lihat dulu Level 5 Jadi level 4 kemarin belum kebuka Pas level 5 dia baru ada Nih disini nih Nih Ini adalah battle soul array Nah setiap formasi itu juga sebenarnya memiliki Ini teman-teman memiliki Efeknya masing-masing Memiliki efeknya masing-masing Dari setiap formasi itu memiliki efeknya masing-masing Nah contohnya seperti yang saya pakai ini Dia Efeknya itu adalah Dia di Awal round Dia itu Mendapat satu soldier Tapi dia dikurangi 10% tagnya Nah ini gak kelihatan nih Tagnya dikurangi 10% Gitu Terus Untuk tempat yang lain Teman-teman bisa Dapetin tuh yang Ya pasti Teman-teman bisa Main disini Saya juga Belum begitu dapet Yang ini Apa namanya Koinnya buat beli ini tuh Belum dapetnya di Leader Tour ini Teman-teman bisa beli Disini nih Di bawah sini ada Ini juga formasi yang cukup bagus Radical Formation Nah ini Ini teman-teman bisa beli Saya baru punya 15 Karena ya itu Susah banget saya dibully terus Baru punya Marco kemarin Baru bisa menang sekali Dan Belum sempat buat nge-push lagi Kemarin saya udah sempat sampai Seratus Eh seribu seratus Nah disini Tuh ada satu tuh Saya belum dapet lagi nih Ditulis disini tuh Ini teman-teman Nih weekly bonus Terus ketika Poinnya itu sampai Seribu Sampai Seribu Sembilan puluh Sembilan Nah saya kemarin Di seribuan Tapi kok gak dapet Kenapa Saya juga belum tau nih Terus ini ada season Ranking Saya gak dapet-dapet tuh Nanti mungkin saya bisa Fokusin lagi tuh Buat nge-push-nge-push Lagi disana nanti Terus Selain disitu Teman-teman juga bisa Di adventure Disini Adventure sini Nah di adventure ini Teman-teman juga bisa beli nih Disini ada dua formasi Elite Array sama Array of Nottingness Nah itu Efeknya apa aja Nanti teman-teman bisa Cek di Biasa formasi Masuk di formasi Si formasi Terus lihat disini nih Ini ada namanya Setiap Kayak ini Tadi Elite Array Nih Tuh First battle The character In the last Two row Di Dua baris Belakang Kayak gitu lah Ini ada Nanti teman-teman bisa Lihat ini Disini Beda-beda Oke Terus Yang jelas yang tadi Yang bagus itu Yang itu Yang di Leader Tour Tadi itu Teman-teman Kita langsung Bahas Hero support Hero support yang saya Gunakan disini Itu ada dua Ada dua Ada dua hero support Yang saya Gunakan Kok Formasi saya berubah ya Nah Itu ada kuma Karena kemarin Saya gaca Dapat kuma-kuma terus Dan akhirnya Bintang 8 Dan Satunya ajalah Robin Nah disini Kuma udah bintang 8 Tetapi Tetapi ya Bintang 8 nya itu Yang paling Menurut saya Paling Bagus Buat kuma Kita langsung Kalau disini Bisa ngeliat semuanya Tapi pelan-pelan Banget Kalau disini Kadang-kadang Nggak Nggak Ini Nggak muncul semua Teman-teman Saya kurang tahu Kenapa Nah ini Kuma itu Kenapa saya kemarin Ngejar ke Bintang 8 Terus saya masukin support Karena dia di bintang 8 Dia bisa Ngasih kayak Seal ke temen kita Ngasih seal ke temen kita 20% dari HP Dia yang Hero utama lah Itu lumayan 20% Jadi setiap Di awal ronde Dia kasih Seal 20% Si kuma nih Jadi ya lumayan lah Tapi cuma buat satu hero Cuma buat satu hero Terus yang Ini juga sih Dia juga Nambah kayak Nyawa setiap ronde Yang di kedua ini Yang di ketiga ini Kayak bisa Hilangin satu Ini efek negatif lah Tapi yang saya Pengen bahas itu Si Robby ini Jadi kalau teman-teman Dapet kuma terus Ya jangan Jangan Kayak Wah kuma terus Kuma terus Tidak masalah Dia bisa dipakai Di hero support Karena Ya itu Tadi yang paling Penting di kuma Itu yang Bintang 8 Dia bisa Nambah 20% Buat nambah sih Kasih seal 20% Dari max HP Lumayan banget Si kuma ini Terus yang ini Robin ini Yang saya juga Kayak Hero yang Menurut saya Buat support itu Bagus Bagus banget Si Robin ini Kenapa Karena Semua Skillnya ini Bisa masuk Di karakter Apapun Kayak dia Bisa Ngurangin Yang di atas Sendiri nih Yang saat level 70 Dia bisa Ngurangin Damage Di Artibut Damage Yang kayak Es Api Itu dia bisa Ngurangin Ini 12% Kalau gak salah Terus dia Ya ini yang Saya bilang tadi Dikepotong Terus dia bisa Nambah attack Dan Dia bukan Bisa Nambah attack Dia Sorry Sorry Dia bisa Ngurangin attack Musuh 10% Yang redup lah Saat musuh Nyerang Dia Dia ngurangin 10% Makanya ini Saya pakai juga Terus yang paling penting Itu yang bintang 8 Sebenarnya Dia bisa Di setiap round Itu dia bisa Ngacak Buat nambah Speed attack Sama Power hit 5% Ini lumayan banget Makanya saya pengen Bintang 8 Tapi ya pelan-pelan aja Untuk hero yang lain Yang menurut saya Bagus itu Adalah Si ini Teach Teach juga lumayan bagus Tapi bukan yang di Bintang Bukan di Level 70 Karena Level 70 Cuma Atribut damage Itu yang Drug doang Drugness Tapi ya Kegelapan itu Gak banyak yang punya Setau saya Cuma baru Teach ya Yang lain saya Kurang tau Terus mungkin Kru bajak lautnya Teach itu punya Elemen kegelapan Mungkin Atau si Moria Moria itu juga Punya Moria Soudo Iya Drugness Moria Terus Yang Kalau Gunain buat Teach ini Juga buat Defense Kalau dia Masukin ke support Ini Dia nambah Redup damage Yang evolusi 3 Itu lumayan 10% All enemy damage Kurang 10% Semua damage nya Dikurangi 10% Lumayan banget ini Teach Terus Dia Bisa Ngurangin buat Musuh itu Attack sama critical Dan hit nya Redup Berapa persen ini Gak keliatan Itu teman-teman Lumayan Teach Terus yang lain Yang bagus tuh Ini Smoker Smoker ini Buat Pas awal Run Dia di bintang 8 Dikasih ke support Itu dia ngasih Seal ke semua Staff itu 15% Dari max HP nya Lumayan banget ini Ini Makanya kalau Gak kumah tuh Ini sebenernya Buat Di awal run tuh Teman-teman bisa Survive tuh Salah satunya Karena ini Hero support Kalau speed teman-teman Gak begitu Kenceng banget Ya Survive nya Salah satunya Gunain Hero support Yang ini Smoker Ini lumayan Yang cuma Yang di level 70 nya Doang ini Yang buat Admiral doang Buat naikin deck Damage Redupnya tuh 8% Tapi ya itu Admiral doang Yang jeleknya disitu Tapi ya Buat yang 2 skill ini Yang evolusi Itu juga Lumayan Enemy Finishing skill Juga kurang 10% Terus tambah 15% Ya ini buat awal-awal Bagus ini Smoker juga bagus Menurut saya Yang Yang saya lagi Incer Smoker Teach Terus Si Tadi itu Robin Sama Kuma Menurut saya Kuma bagus juga Buat awal-awal Juga bagus Kalau buat Sanji Misalnya Sanji Kayak gini Dia juga Lumayan Tapi ya itu Yang atas sendiri Itu cuma member Buat si Kru nya Topi Jerami Sanji juga Pilihan yang lain Yang cukup lumayan Karena dia Ya itu Tadi bisa Ya rata-rata Bisa ngurangin Damage Redup damage Gitu Lumayan Sanji Kalau Yang lainnya itu Vista Itu Kayak gak Begitu Kalau Pakai Marco Itu Ya Bagus Kinemon Kinemon Itu juga Bagus Karena dia Attack Yang Nah ya Attack Breaking nya Nambah 5% Terus yang ini Yang evolusinya Itu Fire Damage Nambah 10% Nah itu Kinemon Juga bagus Kalau teman-teman Menggunakan Elemen Api Yang Misalnya Ada si Ake Akeinu Akeinu itu Juga bagus Yang NW Akeinu kan Serangannya api semua Pakai Kinemon Itu juga bagus Itu tergantung sih Formasi teman-teman apa Saya cuma kasih Referensi aja Buat teman-teman Misalnya kayak Kru nya Topi Jerami Semua Yaudah Topi Jerami Semua Tapi kalau Herometa Belum Topi Jerami Belum Herometa sih Nanti pelan-pelan Saya pengen naikin Juga si Kru Topi Jerami Keren gitu loh Kalau yang buat Rufy sendiri ya sama Seperti atas tadi itu Yang supportnya atas itu Ya cuma nambah Khusus untuk Kru nya si Topi Jerami sendiri Terus Yang lainnya ini Nggak Redup Defense Eh Redup Damage Itu Yang ini Thunder sama Poison tuh Lumayan Kayak yang ini Yang dipunya ini Sudah yang saya buka Ini di Evolution 3 Terus yang buat First round Ya cuma buat Ronde awal gitu 20% Cex apa ini Ini Nggak kebaca ini Makanya Menurut saya yang bagus Tadi itu Ini Si Siapa namanya ini Smoker Teach juga lumayan Buat defense Di formasi awal Juga bagus Teach itu Makanya Teach dinaikin Nggak masalah Terus Ya tadi Robin Yang jelas paling bagus Itu Nico Robin Yang menurut saya Paling bagus itu Nico Robin Karena semua skillnya itu Bisa digunakan Jadi temen-temen Kalau pengen Dapet hero support Ya salah satunya Nico Robin Terus Cobalah kita lihat dulu Di Ranking Ranking atas nih Dia pakai Support apa Misalnya Kalian-temen Oh iya Brookku ini juga bagus Buat support Makanya Kalau saya Dapet Hero Lain Brook saya ini Juga Mungkin saya Langsung masukin Ke hero support Karena apa Yang paling diincer Itu yang ini Yang saat Bintang 8 Yang paling bawah ini Karena setiap karakter Kita ada yang mati Dia Bisa nge-freeze Musuhnya Satu ronde Ini lumayan Banget Tuh juga Yang Ini buat Ya semuanya Bagus sih Bro Itu buat Jadiin Ini Buat jadiin Support Tuh Kuma Juga dipakai kan Kuma Kaido Kaido Juga bagus nih Bilangan Kaido Bagus Sirohige Juga bagus nih Temen-temen Lihat aja Jadi hero yang paling atas Punya Dertimnya Temen-temen tuh Apa itu Bagus Bagus juga Biasanya dipakai Jadi sebenernya Banyak sih Opsi Opsi Buat hero Support Tuh Temen-temen Ini kita Lihat lagi Kuma lagi Dipakai Karena kuma Yang paling Gampang Didapet Si Siapa namanya Smoker Juga dipakai Naik lagi Yang Peringkat 3 Kita lihat lagi Kaido Ternyata Kaido Kalau udah Akhir-akhir Juga udah Gak begitu Dipakai Temen-temen Ternyata Rob Susuki Sama dia Juga gak Dipakai Dia pake Oh Marco Sama Buah Dia punya Marco Sama buah Pantesan Gak dipakai Oke Gitu Nanti temen-temen Bisa lihat Lihat terus aja Disini Yang bagus apa Kinemon Juga dipakai Lumayan Kinemon Dipakai Kuma Dipakai Kalau temen-temen Dapat Kuma itu Sebenernya Kuma itu Bukan hero Yang gak berguna Jadi kalau Saat temen-temen Dapat SSR Kuma Sukurin aja Sukurin Sukuri Sukuri Bukan Sukurin Sukuri aja Karena kalau Bintang 8 Kuma itu Bagus Intinya disitu Temen-temen Saya mau Kasih tau Hero support ini Mungkin Kelihatan jelek Tetapi Hero ini Mungkin kelihatan jelek Tetapi saat Dikasih di tempat Support Di posisi support Hero ini Bakal sangat Berguna Nanti bisa Saya tunjukin Saat Gamenya Di video selanjutnya Mungkin saat kita Battle Nanti saya bilang Ini kuma Pakai Supportnya Kuma Nanti saya bisa bilang Oke temen-temen Mungkin sekian video Dari Kletos Untuk kali ini Dan nantikan video-video Kletos selanjutnya Jadi temen-temen Jangan lupa Untuk di like Comment Dan di subscribe Channel ini Semoga channel ini Makin berkembang Oke temen-temen See you next video